Itu gak banget sih, alewat sih dulu, jadi kayak bersalah-bersalah ya? Berasa bersalah banget, pasang kamera nih, inak banget guys, udah dimuntahin Pasti sangat sulit buat kamu, itu sakit gak sih Faf? Sakit banget, apalagi pas sujud kalau sholat, kadang gak ini sholatnya Kayak kegencet semua gitu gak sih? Dan untuk temen-temen yang udah punya privilege wajahnya mulus, pake skincare apa aja tetep mulus Gak cuci muka abis makeup juga, tetep gak kenapa-kenapa mukanya Jangan lupa untuk tetep dirawat ya kulit wajahnya dan kulit badannya juga ya Kalau ngomongin soal perawatan kulit, gak cewek, gak cowok udah pasti harus banget concern ya sama hal ini Dan kalau urusan perawatan kulit aku, aku percayain sama skylight whitening Aku udah pake semua produknya mulai dari skincare-nya, terus body care-nya Dan yang paling aku suka ini dari skylight whitening adalah body care-nya itu wangi banget Dan pilihan aromanya ada macam-macam Tapi ada yang baru nih, skylight whitening baru aja launching body care baru Yaitu... Coffee series Nah sesuai sama namanya, karena ini coffee series jadi tuh aromanya aroma kopi Tapi kan aku kan kayak penasaran gitu, ha aroma kopi dijadiin sambun enak gak sih? Cuman... Hmm... Ini tuh enak banget Dan menurut aku lebih kayak coffee cake gitu Wanginya enak banget untuk dipake I like it Hmm... Shower scrubnya mengandung kolagen dan teksturnya lembut banget Seluruh harga produk satuannya cuma 75 ribu rupiah Jadi untuk perawatan kulit kalian, percayaan aja sama skylight whitening Hai guys welcome back to bucket list Hari ini aku kedatangan Feby Putri Hai hai... Hahaha Seneng banget loh, gue hari ini lo bisa dateng kesini Feby Gue juga seneng banget sih Apa kabar Baik banget Baik banget Ya gimana sendiri? Kok baik Dibaik-baikin ya kita lagi PPKM kayak gini Hari ini btw kita tuh syuting terus kayak tim aku lagi pada berhalangan Karena kita dandakan jadi yaudahlah kita ngobrol nyantai-nyantai aja gitu Kalo misalnya ngomongnya soal Feby Putri Apa yang mau dibahas? Eh banyak yang bisa dibahas dari kamu Banyak banget Personally Aku tuh ngeliat Instagram kamu, social media kamu Kamu tuh introvert banget Kayak tertutup itu gitu loh But surprisingly tau gak sih Feb Apa yang paling bikin gue kesel dari Instagram lo? Apa? Oh Apa? Lo foto badan lo dari belakang doang Lo foto sepatu lo doang Yang ngelike bisa 400 ribu Feb Gue udah dandan sampe menor ya Gue udah rapi-rapi Gak ngerti Berusaha cakep Nge-posting yang lain berapa puluh ribu Gak ngerti sih Gila itu Gila orang-orang Orang-orang Ini lo ya Masa lo segitunya cinta sama lo gitu Berarti lo berawal dari mana nih? Bisa tiba-tiba jebret sekarang jadi musisi? Dari cover lo Cover Cover Jadi awalnya kan di Makassar kan ya Jadi aku dari Makassar Ujung pandang Selawesi selatan jauh banget ke Jakarta ngerantau Waktu itu awalnya di Makassar cover Cover seperti biasa yang dari 15 detik Karena emang mulai cover tuh di akhir tahun 2015 sampai di 2019 Itu berapa tahun sih? Empat tahunan ya Udah lama ya ternyata Jadi 2015 itu kalau menurut aku orang-orang belum pada nge-cover-cover gak sih? Jadi waktu itu nge-cover masih bisa dihitung Gek Dan aku masih kenal orang-orang yang nge-cover pada zaman aku dulu Dan sekarang tuh kayak Apa ya? Udah Semua orang hampir semua orang nge-cover lagu gitu ya Jadi kayak waktu itu Nge-cover mulu sampai 2019 That's why Kenapa Apa ya? Branding cover tuh sangat melekat di aku Nge-match musisi cover gitu kan Oh tenang diri Bukan cuman kamu Jadi Gue juga ketel banget musisi cover Emang-emangnya emangnya Tapi awalnya nge-cover itu Ada apa tuh? Emang lo suka nyanyi dari dulu? Udah suka nyanyi sih Sebenernya tuh aku gak tau sekedar hobi atau apa ya Tapi kayak hobi aja gitu Nyanyi Main gitar walaupun fales Enggak-enggak Enak aja Suara bagus kayak gini Gitarnya fales Senar berapa ya tuh fales Terus main keyboard juga kan Sekedar hobi waktu itu Terus Makin kesini makin suka Bahkan lebih suka dari pelajaran sekolah Waduh Tujuh kalo itu Jadi kayak Em.. Udah itu nge-cover mulu Nyanyi Main gitar Terus udah itu Pindago Jakarta deh Bareng kakak Bareng kakak kandung aku Jadi Itu awal-awal nge-cover itu Dapet ide dari mana Feb? Itu kan waktu jaman yang orang belum pada nge-cover Terus kamu bisa punya ide Ah upload ah di social media Sekedar upload doang Berarti bener-bener cuman iseng doang Bener iseng doang Upload Bahkan pernah ada layar hitam Tunggu gak sih? Layar hitam doang Terus nyanyi Dulu tuh Ini Pernah upload di line Timeline Apa sih? Timeline Oh iya Pat Oh iya Pat Oh my god Lama banget itu Pat Ada juga Satu ASFM Main ASFM jaman dulu Oh my god Request Request Udah deh Cover disitu sama Paling banyak di Instagram sih Sampai kira Pecah di Instagram ya Iya Terus habis itu Di repost-repost Di repost sama Indomusigram Indomusigram Gitu-gitu gak sih? Pokak plus Akhirnya rame Terus-terusan nge-cover Sampai akhirnya apa tuh? Dilirik label Kalau gak salah Aku udah sempet ngobrol sama Feby Dilirik label Dilirik label Waktu itu Jadi Label itu Minta aku ke Jakarta Tapi makin Apa? Jadi aku sama kakak aku And by the way Aku tujuh bersaudara Oh my god Oke Keluarga yang Banyak ya Tujuh bersaudara Terus aku Yang belum menikah tuh Aku Anak keenam sama ketujuh Aku bungsu Anak ketujuh Oh berarti lumayan jauh juga? Enggak umurnya? Enggak sih Beda 5 tahun Sama kakak aku yang cowok Namanya Sute Oke Jadi Sute ini juga Apa ya Bisa dibilang Se Se-passion sama aku Di seni kan Jadi tujuh bersaudara tuh Cuma dia yang Se-passion gitu Itulah kenapa Aku sama dia ke Jakarta gitu Sama-sama belum nikah juga Yang lain udah nikah Oke Bisa dibilang sama-sama Anak bungsu Cowok-cewek sih Yang berani merantau ke Jakarta Waktu itu belum di zinin Tapi makin kesini Makin yaudahlah Soalnya apa ya Ngerantau bukan Untuk pendidikan Tapi Untuk karir Untuk karir Karena itu posisinya udah Lulus SMA Apa? Udah lulus SMA Karena Kutus sempat kuliah 3 bulan Tapi cabut Oke Karena itu Gak nyesel kan Tapi Enggak dong Lagunya booming banget Gila Halu 25 juta Alhamdulillah Lagunya booming dimana-mana Dan itu lagu enak banget sih Jujur enak banget Kalau misalnya ngeliat musik Oh Si Halu ini Yang aku tangkep ini kan Orang-orang banyak yang menganggap Ini tuh musik senja Senja Oh iya? Iya gak sih? Kayak Aku baca komentar loh Feb Aku baca komentar-komentar di kamu tuh kayak Senja-senja Dan gak cuman Di Apa? Di musik kamu Dari segi Kamu Representasikan diri kamu Kayak Apa namanya Di Feats Foto-foto kamu Itu tuh senja banget Dan banyak banget Aku nemuin komen-komen senja Kamu setuju gak Kalau misalnya kamu tuh Dibilang kamu adalah anak senja Tau sih Hahaha Hahaha Gak tau Aku baru denger loh Ini apa Apa? Diri aku disebut senja gitu Aku ada nanti Sumpah Aku tuh ngeliat banget Di Apa namanya Di Instagram Atas Kenapa sih Manggirnya senja-senja gitu Ih gak tau Nih ya Aku liatin ya Kayaknya tuh Ada Beberapa komentar yang aku liat-liat gitu Ada yang belum tulisnya Oh iya mereka yang kayak puisi-puisi gitu gak sih Nah iya gak sih Caption-caption kamu gitu gak sih Iya kan Itu kamu emang sengaja Apa ya Pengen punya branding anak senja Atau justru emang gak sengaja Yaudah kamu emang kayak gitu Enggak sih sebenernya Sebenernya Kalau bisa dibilang ya Feby yang dulu Sama Feby yang sekarang tuh beda banget Feby yang dulu tuh kayak gitu Feby yang dulu Yang awal nge-cover sampai 2019 itu Seleb drama Hahaha Seleb drama lu tuh gimana tuh Postingannya apa aja Postingannya kira-kira Endorsement Terus kayak Nge-story yang hampir titik-titik Oke Dan Pengen banget orang-orang tau Kalau gue lagi gini nih sekarang Iya Bahkan apapun di store yang gak penting Tuh Gila dulu sih Jadi kayak Duh Anaknya narsis banget dulu Tapi kalau misalnya ngeliat Instagram Beda jauh kan Jadi orang yang kenal aku sekarang tuh Gak percaya kalau aku dulu kayak gitu Nah dulu tuh kenapa kayak gitu Kayak lebih Lebih karena Punya followers banyak Jadi punya followers banyak di Instagram tuh Buat aku makin-makin sok ngartis Padahal cuma kayak gitu doang Mungkin bukan sok ngartis Kamu punya tanggung jawab untuk kasih konten ke orang-orang yang follow kamu Ya lebih halusnya seperti itu Lebih halusnya seperti itu Bukan sok ngartis Ya Karena emang orang follow kita kan Untuk tau apa lagi nih Yang diposting sama Feby gitu Terus ada apa lagi nih Yang bakalan dikasih Feby Kayak gitu-gitu kan Itulah kenapa dulu hatersku banyak Dan Aku setuju sih sama haters itu Pantah kan Karena gue alay dulu Ya ampun Dibilang alay berarti sama Waktu dulu tuh Hatersnya banyak banget Apalagi terlebih di kota aku sendiri Oh my god Bukannya support gitu Ya beberapa Dari kota sendiri malah nge-hate Hate apa aja tuh yang pernah kamu dapetin Banyak sih waktu itu tuh Apa Nge-upload video Terus udah itu Satu orang komentar Dia nge-text semua teman-temannya Oke Jadi semua teman-temannya tuh datang masuk ke komentar aku Nge-hate gitu Itu dari kota kamu Tau nggak orangnya yang mana? Lupa sih soalnya nggak penting Biasanya gini Apa namanya Mungkin teman-teman lama kamu yang punya masalah sama kamu Tapi apa Aku tau mereka satu sekolah Oh oke Ya itu mah dianggap siri kanjel ya Nggak bisa sesukses kamu Mungkin pengen jadi selebgram juga Tapi tidak kesampean Yang kayak gitu-gitu Terus Feb akhirnya dari Febby Seorang Febby yang tadi katanya alay Seorang Febri Eh Febri Febri siap Udah banyak banyak banget yang menganggap Febri ya mas Nggak apa-apa beda dikit doang kok Nggak 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 Keserimpet aja Dari seorang Febby yang alay Kata kamu ya Bunda Iya Jadi seorang Febby yang sekarang yang kesannya tertutup banget nih di sosmed Kamu lumayan jarang nge-share apa-apa kan Nge-share juga foto kayak gitu Itu kenapa bisa kayak gitu Feb? Setelah merantau sih Sebenarnya setelah merantau Karena masuk label itu tuh Terus nge-cost Karena nge-cost masih butuh duit Jadi ngambil endorse apapun itu Peninggi badan Pengumuk badan Ya gitu karena masih butuh kan Udah itu Pas ngebuka YouTube sendiri sama kakak tuh Cari duit dari situ kan Terus udah nge-cover juga kan Salah satunya Karena suka nge-cover juga waktu itu Udah tuh duitnya ngalir Terus tiba-tiba endorse aku waktu itu Di ini deh Dikurangin gitu Jadi milih-milih gitu Jadi lebih Terima barang endorse yang bener-bener aku pakai Oke Dan lebih lega juga sih Soalnya lebih jujur ke beribu-ribu orang Kamu ngerasa itu tanggung jawab orang juga ya? Iya pasti sih Waktu itu sempat sedih sih Ge Jadi kayak Kenapa gue endorse barang yang gak bener-bener gue pakai Tapi Gue bilang di kamera bener-bener pakai itu Sedih sih Waktu itu Waktu nge-cost Tapi gue masih butuh duitnya Jadi makin kesini pas pindah ke apart Waktu itu Bikin channel youtube Dan udah itu Bergalo sama Bukan bergalo sih Apa ya Temenan Ya temenan Circle aku sama orang yang Sederhana Dan Berilmu Jadi kayak Apa ya Lebih bisa menyesuaikan diri sama mereka gitu Lebih nyaman Lebih nyaman banget gitu Lebih Tanpa sosial media tuh nyaman sih waktu itu Oke 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 Aku tahu tuh rasanya Kalo ketemu orang yang tepat Ya udah Off cam aja Kita ngobrol-ngobrolnya gitu Cuman aku suka banget sih Maksudnya apa Influencer Bukan influencer sih Public figure yang kayak kamu Yang pengen jujur gitu Sama orang-orang Kalo misalnya emang ada produk yang kamu gak pakai Ya udah gak usah di endorse Kayak gitu Aku suka banget Karena kasian juga bener Aku juga ngerasain Kasian banget kalo orang Kita udah bilang Ini makanannya enak banget Padahal rasanya Biasa aja Pernah kayak gitu Iya kan Antul serima kasar Itu gak banget sih Aleweb sih dulu Jadi kayak Berasa bersalah ya Berasa bersalah banget Pasang kamera ninek banget guys Udah itu dimuntahin Gila kan Wah Seitu banget gue dulu Berarti pernah dong Dapet komentar dari orang-orang Kayak Apaan sih Kata lo enaknya gue beli gak enak pernah Enggak sih Enggak sampai kayak gitu Mungkin soleranya Yang beli enak-enak aja Enggak gitu Iya iya Oke Oke baik Itu bagus Enggak membohongi publik Itu bagus Oke Terus sampai kemarin Udah Halu Rilis Pecah Gitu kan Bener-bener udah rebranding nih Berarti Udah jadi kamu yang baru Ini kan uang ngalir tuh Dari OMN Endorsan-endorsan brand lebih banyak Ya kan Sampailah akhirnya jadi Feby Putri Yang sekarang Yang di Instagram Gue liat kayak gini Gue merasa ini bener-bener diri lo sendiri Iya sih Kenapa ada sinya Iya Dikurangi sinya Dikurangi Jadi apa ya Lebih nyaman aja sekarang Kalo misalnya orang-orang pada bilang Lu mau balik ke masa lalu lu enggak Kalo aku sih enggak sih Enggak ya Lebih suka sama yang Feby sekarang gitu Karena Feby yang dulu tuh Ya enggak banget deh pokoknya Wih Jadi jugsel banget Ya kan ada di tangsung Emang masalah lu tuh kadang-kadang agak geli sendiri ya Aku juga kalo misalnya inget-inget masalah aku Aduh kenapa Sebenernya orang-orang Pasti punya masalah lu yang alay ya Pernah alay Aku tuh Yang melewati batas Melewati batas apa sih Feb Menurut aku sih yang sekarang gitu Iya sih Kayaknya Tapi kayak Lebih suka sama Feby sekarang aja sih Oke Oke Lebih Nyaman Lebih nyaman Dan lebih itu juga tadi Foto jendela aja Yang mah ratusan ribu ya Amput Senang dong ya Berarti punya netizen yang support kamu Punya fans fans yang support kamu Kayak gitu Senang banget sih Apalagi yang Mungkin aku mau release single nih kayak Dan aku kan enggak terlalu berkeluar-keluar di promo Kayak gitu kan Sebenernya bukan apa sih Emang ya Mau gitu aja Kalo misalnya Buat single Rilis ya rilis aja kan Kemarin aku buat teasernya Liar Angin yang bakal rilis Kayak gitu doang Tapi banyak yang komentar Kayak Gak sabar Gak sabar Ini orang padahal Captionnya tuh cuma kayak Apa Perbesar untuk tanggal mainnya gitu kan Yang aku ini-ini koran kan Aku lihat tuh Captionnya tuh cuma itu Jadi kayak Ini orang-orang kok bisa ya Aku aja sampe bingung Ya bisa Bisa lah gitu Karena udah udah cinta sama karya kamu yang sebelumnya Iya kan Jadi orang-orang nunggu Yang kayak gitu kan Thank you Senang banget Itu kan Dari Maksudnya dari kamu nge-upload aja tuh udah rasanya Bikin penasaran Bikin penasaran Misterius banget Gitu loh Makanya aku cukup kaget Karena pas kita ngobrol ternyata kamu asik banget Orangnya sementara di instagram kamu seter tutup itu Iya sebenernya banyak yang bilang kayak gitu juga sih Ini Feby kayaknya gak enak diajak ngobrol Setelah hal lu pecah kemarin Single-single berikutnya gimana tuh? Ya Alhamdulillah gitu-gitu aja Alhamdulillah gitu-gitu aja Banyak gak orang-orang yang minta cover lagi dong? Wah pasti sih Serius? Eh kok diam? Kok diam? Nunggu ini nunggu Enggak karena apa ya Branding yang tadi aku bilang image Penyanyi cover Penyanyi cover Melekat banget ya Melekat banget udah melekat banget Soalnya udah bertahun-tahun cover kan Bahkan sampai ada yang bilang Tapi emang lebih bagus coveran ke Feby sih daripada karya sendiri Ya ampun Itu kayak wah Dia gak tau aja proses produksiannya gimana Iya Dan itu juga yang kadang bikin semangat buat bikin lagu tuh jadi drop gitu kan Masa gue harus nge-cover sih gitu Enggak sih sebenernya Enggak ya Tetep karya aja sih Semayang gak menutup kemungkinan aku bener-bener ninggalin cover Gak menutup kemungkinan aku cover lagi gitu maksud aku Tapi gak se-ini yang dulu Oke Berarti tau ya alasannya Feby tuh pengen dikenal juga karena karya originalnya Jadi juga mau lepas dari image penyanyi cover karena karya-karya dia juga keren gitu loh Lebih sopan penyanyi cover Alhamdulillah Alhamdulillah enggak Nah kalau aku tuh masih ada Oh iya Iya jadi Cari tau dulu kek gitu kan gitu Oke itu tadi sedikit perjalanan karir kamu sampai kamu jadi penyanyi sukses Alhamdulillah ya Alhamdulillah Semoga makin ya Ghea juga ya Semoga makin Apalagi di pandemi ini kita hanya butuh Kita hanya butuh bertapa menulis lagu semoga menghasilkan lagu yang bagus gitu kan Siapa tau suatu saat kita bisa collab bareng Collab Queer lah Tuh Amin amin Semoga bisa Oke Setelah ngobrolin karir Mungkin tadi ya banyak orang yang baru tau juga cerita-cerita kamu Aku juga ngeliat di social media kamu kamu itu kan acne fighter ya Iya kan Ya tuh Emang kamu genetik atau dari kecil udah emang punya masalah sama wajah? Kayak gimana Fab cerita dong karena ini salah satu isu yang menurut aku nih penting banget untuk kamu share ke orang-orang Soalnya beauty standar jaman sekarang itu kan sering jadi perbincangan gitu Apalagi kalo misalnya ngebahas soal jerawat tuh banyak banget yang relate gimana tuh kamu ngalamin semua Awalnya apa ya Aku bukan gen juga sih Ghea Soalnya keluarga aku juga gak pernah kayak gitu Berarti dulu mulus-mulus aja Mulus-mulus aja Aku paling punya jerawat pas SMA ya biasa lah Satu dua udah itu udah Lagi dapet Berarti dari dulu gak mulus-mulus aja tuh Gimana tuh ceritanya Ghea sampe Sebenernya bukan gen juga sih Kelarga aku gak pernah ada kayak gitu Aku pas merantau Sebenernya pas 2018 merantau itu gak langsung juga Pas banyak off air sih Oh aku ngalamin Karena kalo keluar-keluar kotak biasanya air tuh cocok-cocokan Iya sih Tapi banyak banget penyebabnya Ghea Dari Kalo off air aku kan dulu Biasanya 13 kali sebulan kan Jadi kayak jedanya tuh bentar kan jeda harinya Otomatis hampir tiap hari makeup-an Terus aku juga gak tau Kan aku gak tau tentang makeup Gak tau tentang skincare kan Jadi aku gak tau ini cocok apa buat gue gitu Cuma dikasih tau kan semua orang-orang Coba lu pake ini Foundation ini lah segala macam Terus itu gue pake hampir tiap hari Dan udah itu kalo misalnya abis manggung Itu tuh cuci mukanya gak double cleansing gitu Gak tau langsung Pake facial wash ya Ya pake facial wash Terus air hotel beda-beda kan Terus cuaca kota juga beda-beda Misal kita manggung di hari ini di Jogja Terus besok di Bandung Jadi kan cuacanya langsung beda Terus udah tuh langsung besok ke Surabaya lagi Terus udah itu Apa lagi ya Kurang istirahat pastinya ya gak sih Ya bener Begadang Emang begadang Karena kan kalo misalnya Kamu ngerasain gak sih Misalnya hari ini Di kota ini Terus malam selesai langsung ke kota ini lagi Kayak gitu kan Pasti otomatis begadang kan Bener Kayak gitu-gitu Terus makeup gak cocok Skincare juga gak cocok Karena kan Aku awam banget di skincare waktu itu Jadi gak tau apa itu toner Apa itu serum Tapi kamu orangnya memperhatikan penampilan gak? Kayak aku tuh harus banget terlihat cantik gitu Dulu kayak gitu Kayak gitu ya Ya makanya orang mencoba sih segala macam skin care Skincare Terus akhirnya mulai tuh Mulai tumbuh Satu-satu itu di 2020 Pas pandemi Disitu mulai kan Lah Kenapa nih Beruntusan Iya beruntusan dulu awalnya Beruntusan Di bagian sini tuh paling banyak Terus udah itu Di sini Di sini Pokoknya semua muka udah pernah Kena jerawat gitu kan Terus kayak Aku bingung dong Apa Aku merantau sama kakak aku yang cowok Cowok kan gak tau apa-apa kan Apalagi aku sama Sute tuh sama kakak aku kurang deket Maksudnya Jarang komunikasi Paham banget Paham banget kan Terus udah itu kayak Ya Gue mau curhat ke siapa Cerita ke siapa kan Soalnya bingung juga Muka tiba-tiba kayak gini gitu Terus buka Instagram Isinya komenan jerawat Rekomendasi produk Oh oke Waktu itu aku kesel banget Kalau direkomendasiin produk Karena Itu dari netizen ya Iya Dari netizen kamu Rekomendasiin gitu-gitu Semua tuh isinya rekomendasi produk Oke Jadi kayak Mungkin produk itu cocok di kamu Aku enggak gitu Bener Gue harus hati-hati Terus udah itu Video call keluarga Di Makassar Balanya gue gak muka kamu Kenapa Kayak gitu-gitu Terus gue bilang Ketau tiba-tiba aja kayak gini Tapi di support juga Coba pakai ini kayak gini Gini Terus didoain juga Dari jauh sama ibu Kamu sedih gak sih dulu? Sedih banget Ini jujur banget Aku tuh Kalau mau dapet Kalau mau dapet Itu sama ada Sama ada lah Itu hormonal gitu-gitu Itu nimbol satu aja vibe Aku udah mau nangis Aku bete Aku stress Itu bener-bener kayak Ngaruh banget ke mood aku Apalagi kan jerawat ada yang sakit ya Itu udah ngeganggu banget Nah kamu tuh gimana Begitu tahu Muka kamu udah penuh nih Ini udah penuh Waktu itu Apa ya Insecure Minder pasti dong Pasti udah itu sedih Tiap malem nangis Sampai stress juga dong Pastinya kayak Apa nih Kayak gitu kan Apalagi orang-orang Pada komentarin kan Itu nge-hate gak Ada yang nge-hate Bahkan followers aku turun Gara-gara kamu jerawatan luang Si followers kamu sampai turun Terus kayak Kok public figure mukanya kayak gini sih Maksudnya emang public figure Maksudnya aku apa ya Emang public figure apa Emang public figure tembok Kalau bisa jerawatan Ya kan manusia Bisa jerawatan Bisa jerawatannya manusia kan Emang Kayak gitu Ya ampun Berarti kamu sempet stress Sedih Gitu-gitu Tapi aku orangnya Sepet kebiasaan Gak Jadi makanya Waktu itu sebulan jerawatan Pas Makin kesini Makin biasa aja Makin bodo amat Nah kamu tuh yang waktu itu Foto kan Itu pasti foto Upload ke social media Gitu-gitu Mencoba menyembunyikan dulu gak sih Kayak ditumpuk Pake foundation Pake concealer Gitu-gitu Enggak Malah aku gak mau banyak makeup Disitu Gitu Berarti siap gitu Kamu tau gak Kalo itu tuh akan Jadi omongan netizen gitu Pasti sih Pasti tau banget sih Tapi karena apa ya Yaudah gue kayak gini Gitu Jadi lewat aja Aduk Gitu kan Jadi kayak orang-orang tuh Disini juga kita bisa ngeliat Dimana netizen yang sebetulnya Dan enggak sih Yang supportive dan yang enggak Iya Kalo misalnya Dia nge-follow aku karena Wajah atau fisik Atau gimana Terus nge-unfollow Karena aku jerawat Itu gak banget sih Kecuali orang Apa ya Followers atau netizen Yang nge-follow aku Karena bener-bener musik aku Itu keren sih Bagus loh Itu gak gampang sih Gak gampang Gak gampang sih gitu Maksudnya Untuk kamu Menunjukkan Orang flows Kamu Gitu loh Bikin ke orang ini loh Aku Apa adanya kayak gini tuh Gak mudah Karena banyak kan orang Sampai Ditumpuk makeup Ambil segala macem Yang kayak gitu-gitu Terus kamu waktu itu Usahanya apa aja tuh Pasti kamu usaha banget dong Buat ngilai jerawat Pasti dong Beli skincare Skincare tuh yang udah sampai jutaan Gek Dan Sakit hati kalo gak cocok Tau gak sih Gue udah ngeluarin banyak duit Untuk skincare ini Udah boros demi skincare Tapi gak cocok Oke Itu sakit hati banget Terus udah itu kayak Sempat hopeless juga Sebulan aku puasa skincare Karena kayak Gak mau pakai skincare dulu Karena Sahoplos itu Iya sahoplos itu Sampai ke dokter gak? Enggak Aku gak ke dokter Gek Dan aku gak ke klinik juga sih Pernah ke klinik Tapi mahal banget Ya Mahal banget Gila sekali ini Itu Orang-orang gak tau aja ya Berapa yang harus dihabiskan Untuk perawatan Kayak gitu Apalagi kita kan anak rantau ya Puluhan juta dia Puluhan juta Terus kamu Apa dong tanggapan kamu Sama orang-orang yang Toxic positivity Jadi kan banyak banget yang Misalnya Ya udah kita Women support women Gak sih Gak apa-apa Terima diri kamu Apa adanya Kamu cantik apa adanya Terus ada lagi kan yang bilang Jangan toxic positivity Kalau misalnya ada orang Yang berjerawat Kita harus kasih tau At least kita kasih rekomendasi Skincare dan blablabla Itu apa yang pengen kamu Omongin ke orang-orang Yang kayak gitu Bacot sih Gak gampang Rekomendasi Lu bilang nih Coba pake ini Kayak gini-gini-gini Aku sembuh kok Ya kalau misalnya di muka aku Gak sembuh gimana Dan Gek Apa tau gak sih Aku pake skincare sekarang Dan aku udah gak mau ganti skincare aku Karena udah cocok kan Iya Jadi waktu aku pake Skincare itu Awalnya Takut Tapi aku bismillah aja Semoga Tapi kamu tetep Ngebaca tuh Kayak kandungannya apa Iya Itu research kan Pasti Ngeliat-ngeliat juga Ngeliat dong pasti Orang-orang Kayak gitu Ya emang Kadang-kadang Ngomongan orang itu kan Yang bikin kita Yang sebenarnya Kalo nerima diri sendiri Bisa Tapi karena komenan ini Tuh gak sih Nerima diri sendiri Bisa nerima omongan orang ini Ya Yang kadang-kadang lebih susah Susah banget Waktu itu Gila sih Dan untung Gek Bukan dibilang ini sih Waktu itu gak manggung Ngerti gak sih Kalo manggung dengan muka jerawatan Kayak gitu Lebih meninggak manggung Enggak maksudnya Pas 2020 Pandemi Gak manggung Gak ada manggung Oke Ngerti gak sih Kalo misalnya kita Nambahin makeup kita Ngetutupin jerawat Bener-bener Kayak gitu Untung Waktu itu tuh Pas pandemi Jarang keluar juga kan Jadi Tapi pas pandemi ini Kayaknya emang Makin sering di rumah Makin jerawat Kenapa kayak gitu Iya Aku kayak gitu Kadang Dan orang-orang juga Di sosial media itu Kayak gitu katanya Makin di rumah makin Buluk kayaknya Ya ampun Mengapa jerawat banget Tapi kamu di rumah meskipun gak kemana-mana Ini gak sih Tetap pake Skincare yang kayak Ten step gitu Terus cuci muka Masih langsung gak yang Sampai segitunya ya Gak sampai segitunya sih Berarti sekarang kamu udah di tahap Ya udah Gapapa emang Emang Maaf ya Emang aku Terakhir dengan kondisi Kayak gini gitu Apa namanya Diterima aja Atau masih Kayak Apalagi ya yang harus Aku coba untuk Melenyapkan segala jerawat ini Gitu Enggak sih Aku aja sekarang jerawat Atau kalo numbuh Satu, dua, tiga, empat Biasa aja Santai aja aku Kalo aku Udah senyantai itu Karena udah kayak Yaudah Paling parah jerawat kamu Sampai kayak gimana? Boleh 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 Sebenernya Apa ya Ada sih yang lebih parah Tapi kadang kamu gak mau foto Karena kayak Gila Ini pejuang-pejuang Agne fighter Pejuang-pejuang Agne fighter Pejuang-pejuang Oke Terima kasih Kelihatan gak sih? Kelihatan pasti Kelihatan Oke Feb itu Terus ada lagi di bawahnya Itu pasti Sangat sulit buat kamu Itu sakit gak sih Feb? Sakit banget Pas sujud kalo sholat Kadang gak ini sholatnya Ya Allah Kayak tergencet semua gitu gak sih? Jadi kadang kalo sujud tuh pelan-pelan gitu Tapi ini udah jauh Ini udah jauh lebih baik loh Gak apa-apa Selangat Pasti akan berlalu Gitu Kamu juga care kan sama kulit kamu Iya kalo skincare tuh Bahkan ada orang yang kayak Pake skincare karena lagi viral Kok gue gak bisa ini ya? Gak make sense aja gitu Karena iya skincare tuh cocok-cocokan Skincare Untuk muka-muka yang gak bermasalah aja gitu Gak bisa sembarangan Nyobain skincare temen gitu loh Jadi itu harus bener-bener diperhatiin Dan bener-bener kita harus Ngerawat ya Ngerawat apa yang Ada di diri kita Maksud aku kalo misalnya Udah cocok di satu skincare ya udah Itu aja gitu Jangan kayak gimana Iya Tapi Dia kadang ngeganti Karena lagi viral sih skincaernya Waduh jangan coba-coba Gak Aku aja gak Boleh di Kamu boleh gak kasih semangat Buat para acne fighter di luar sana Dari dengan apa yang udah kamu alami selama ini Mungkin apa yang pengen kamu sampaikan Apa ya Insecure tuh gak apa-apa sih Tapi ketidakpercayaan diri yang berlebihan juga Gak baik So Aku tau ini gak instan gitu Tapi semuanya bakal balik-balik aja sih Lihat aku Weh Maksudnya aku aja bisa gitu Maksudnya kalian gak bisa Kita kan sama Itu nyemangatin banget sih Santai Terus ada tips-tipsnya gak buat orang-orang yang sekarang lagi kebingungan banget? Tipsnya apa ya Kalo aku ngejalanin aja kayak Ngalir aja Sumpah Karena kalo apa ya Aku juga sempat ngeluarin instagram waktu itu Ngeluarin makanya Seminggu Maksudnya nge-lock out Puasa IG Seminggu kalo gak salah Samper seminggu Gara-gara sih Jerawatnya tuh Karena Ya ngebayangin aja sih Seorang public figure Jerawatan Dikomentarin tuh Tapi aku salut banget loh sama kamu Kamu gak kayak orang-orang yang masih pake aplikasi yang Pemulus wajah Penghirang jerawat Kamu gak salah sekali kan Kamu bener-bener Pende gitu Menunjukkan diri kamu apa adanya Kamu gak takut Maaf ya Kayak tadi aja Tadi aja Feby tuh sempet nunjukin aku foto jerawatnya Terus Feby bilang Aduh tapi Lo jijik gak ya Gitu Sampai kayak gitu Dan saat kamu posting itu ke instagram Gapapa kamu udah siap Ya udah siap sih Ada yang pernah sampe ngertain gitu Gigi banget sih Iyalah pasti Gigi banget sih Kak Perawatan dong Lah kita kan juga cari Itu Pernah ngeluarin biaya berapa Feb untuk perawatan wajah? Gak sampe puluhan sih Gak Karena aku gak berani ngabisin uang Tapi belasan Gak sampe puluhan Gak sampe belasan Gak sampe juga Oke oke Paling aku mentok di Sejuta Dua juta Tiga Sampai lima lah Karena emang Aku kalo misalnya ngelewatin itu Aku udah gak berani Mending uangnya tuh dipake apa gitu Gerti gak sih? Mending aku cari skincare yang bener-bener Cocok Cocok gitu Sesuai dengan keperluan kamu Yang kayak gitu-gitu ya Nah aku setuju banget Jadi buat temen-temen semuanya yang acne fighter Pokoknya kalian harus tetep semangat gitu loh Gimana caranya kalian bisa Sembuh gitu Kalo misalnya kalian gak nyoba research Gimana sekarang kan kalian Kalian bisa tau ya Ada banyak produk-produk yang bisa membantu masalah jerawat Coba dilihat kandungannya Apa segala macem Klinik juga banyak Kalo misalnya memang kalian punya Apa namanya Punya Ya budget lebih lah ya Untuk yang kayak gitu-gitu Dan untuk orang-orang yang suka ngata-ngatain Jangan toxic positivity Jangan toxic positivity Stop Kalian gak pernah tau perjuangan orang tuh kayak apa Gitu loh Gak pernah tau orang tuh udah ngelakuin apa aja Untuk bisa survive Untuk bisa sembuh Kayak gitu-gitu Jadi tolong disimpen aja omongannya buat diri sendiri Gitu kan Dan untuk temen-temen yang udah punya privilege Wajahnya mulus Pake skincare apa aja Tetep mulus Gak cuci muka abis makeup juga Tetep gak Kenapa-kenapa mukanya Jangan lupa untuk tetep dirawat ya Kulit wajahnya Dan kulit badannya juga ya Kayak gitu-gitu Oke kalo gitu Feby Kita udah ngobrol banyak Yang dateng kesini Aku juga minta share mimpi-mimpinya Mimpi? Iya dong Bucket list Sesuai judul lagu aku Bucket list Apa ya? Ini poin-poin gitu ya Bebas Bebas Satu boleh Dua boleh Sepuluh boleh Sama Sain ya nanti Aku pengen jadi apa Aku ditiru Mungkin Feby setelah ini pengen jadi Apalagi selain penyanyi Ini punya Punya Apa tuh? Punya karya Yang Banyak Amin Karyanya udah lumayan banyak sih anyway Tapi belum dikeluarin Masih dikip sama dia Aku tuh kayaknya nungguin album kamu Apalagi ya Apalagi tuh Aku diam juga lagi nungguin Ayo dia mau nulis apalagi Dia mau nulis apalagi Eh ini boleh dicerit Aku boleh Boleh Bebas ya Bebas Jelek banget tulisannya Enggak Dikasih ilmu yang Bermanfaat Terus Oke Ampun dia pengen naikin derajat keluarga Terharap Terus Pasti Pasti dong Itu harapan setiap anak Apalagi yang ngerantau ya Pengen mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya Dan rejeki yang sebanyak-banyaknya Relate Aku relate Aku relate Relate Semoga tim aku Ameen Ameen banget Mensejahterakan timnya Bos yang baik Tim aku baik banget sih semuanya Pasti dong Kakak-kakakku Aku percaya banget Kalau timnya nggak solid Si artisnya ini juga akan sulit berkembang gitu Makanya emang harus menemukan tim yang cocok dan sangat solid gitu Astaga lagi Semoga Makin banyak Manusia Wow Menurut kamu manusia zaman sekarang tidak manusia ya Berarti Kalau misalnya udah terkabul Aku bantu checklistin satu-satu dia Pokoknya Semoga terkabul ini Terwujud apa yang kamu harapkan Ditunggu karya-karyanya Feby thank you so much udah main-main ke bucket list Semoga next time Kita bisa sharing-sharing lagi yang lain ya Kalau hari ini aku udah banyak banget Dapat Dapat insight baru dari Feby Seneng banget ya Pokoknya all the best buat kamu Dan thank you so much udah nonton bucket list hari ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Gue pamit Bye-bye Bye